Intro Gara-gara tak bisa membayar tagihan minuman keras di sebuah cafe, dua remaja tega menghabisi nyawa Murni Sitorus, seorang kasir di PT Dwi Tunggal, Jaya Lestari. Kedua remaja tersebut adalah RD alias D dan AM, warga Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Naas, salah seorang pelaku RD merupakan ketugas kebersihan di mana korban juga bekerja di tempat yang sama. Bersama rekannya AM, keduanya menghabiskan minggu malam di sebuah cafe sambil bermabuk-mabukan. Namun begitu urusan bayar-membayar, mereka tak mampu membayar tagihan. Lalu keduanya sepakat untuk meninggalkan sebuah sepeda motor sebagai jaminan dan berjanji akan segera melunasi utangnya tersebut. Kemudian timbul niat jelek RD mendatangi korban yang tinggal sendirian di rumah toko berlantai tiga yang merangkap sebagai kantor. Di Reskrim Polda Sumatera Utara, Pembes Pol Andirian mengatakan bahwa pada saat kejadian kedua pelaku langsung mendatangi kamar korban yang berat di lantai tiga. Diduga karena korban kaget lalu melawan, pelaku kemudian menikam korban di bagian perut dan paha hingga korban tewas di tempat. Usai merampok dan membunuh, keduanya kabur membawa hasil rampasan berupa uang sebesar 1 juta rupiah dan dua handphone korban. Tak sampai 24 jam, tim gabungan sublit di Jatang Paslit Reskrim Polda Sumatera Utara beserta Satreskrim Polda Sumatera Utara beserta Satreskrim Poldres Sergai berhasil menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di jalan Barilias Hilir, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari tangan keduanya berhasil juga disita barang bukti berupa ponsel milik korban, ponsel milik tersangka RD, pakaian, pisau bergagang plastik yang sudah retak, uang tunai sebesar 1 juta rupiah beserta sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX. Itu sebagai cleaning service di perusahaan tersebut. Kalau kita merunut dari kronologis kejadian, ini diawali daripada kedua tersangka yang masih sangat di bawah umur, di Pasaman, Sumatera Barat. Sedang mencoba cari rumah perlindungan di sana. Yang ditangkap jam 11 malam, 23.00 di Pasaman tadi malam. Di dapur tempat mereka tinggal. Jadi tiba-tiba mereka melihat disitu ada pisau, itu yang mereka gunakan. Kini kedua pelaku diancam hukuman penjara sumur hidup dan dikenakan pasal 340 Subsider 338 KUHP Bidana. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax